Sampai jumpa di video selanjutnya Janganlah kamu banyak bermimpi Sampai jumpa di video selanjutnya Janganlah kamu banyak bermimpi Tidak untuk aku Biarpun Riana gak sadar Saya gak akan pernah mengizinkan dia membuang-buang-buang Untuk laki-laki yang gak berguna seperti galang cucu kamu Tapi uang yang dimiliki Riana sekarang Bukan milik dia kan? Kalau memang bisa pak Saya mau bapak secepatnya memblokir semua rekening Riana Karena saya gak ingin Riana tuh ngabisin uangnya Hanya untuk galang dan neneknya Maaf bu Tapi sepertinya saya tidak dapat membantu Mama bukan mau ngadu domba Tapi ini kenyataannya Si nenek tua bangka itu dan cucunya yang gak penting Emang berniat buat nipu kamu Jangan pernah lu deketin dia Riana 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 Kamu baik-baik aja kan? Rih Rih Riana Galang Nek Galang rumah sakit dulu ya Nek Ayo Ayo Ya Allah Riana sakit gara-gara aku Pagi semuanya Pagi Kok kamu datangnya pagi-pagi banget sih? Kebetulan ada beberapa perikasi yang ketinggalan Mama kok rapi banget mau kemana? Mama mau ke kantor sayang Sudah terlalu banyak proyek yang terbengkalai Jadi mama harus selesaikan semuanya Mama kan belum sumbuh benar Seharusnya mama istirahat lebih lama Kalau mama istirahat terus Bisa-bisa perusahaan mama jadi kacau Kan mulai sekarang Ada Johana yang bantuin mama di kantor Bagus itu Johana emang punya bakat bisnis yang tinggi Padahal Aku baru ajarin sedikit Tapi dia udah bisa nguasain semuanya Maaf ya Raka Tapi aku gak punya ong receh untuk bayar pujian kamu Gak apa-apa Duit gede juga boleh Perusahaan kamu sendiri gimana? Apa semuanya baik-baik aja? Semuanya baik-baik aja Cuma Kenapa sayang? Gak ada apa-apa aku ma Semuanya lancar-lancar aja Aku pergi dulu ya ma Ada klien yang harus aku temui Iya Aku duluan ya Kamu hati-hati ya kak Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Pasti Raka ada masalah lagi dengan Kirana Cuma gadis itu yang bisa membuat Raka cemas Tante bener-bener bingung dengan hubungan mereka Dugang mana sih? Aku gak ada Masa dia belum dateng? Kirana pasti udah nungguin nih Handphonenya sibuk terus lagi Oke teman-teman Arian di syuting batal Mas-mas Iya Kok syutingnya dibatalin ya? Emang ada apa? Mbak Riana sakit Mas Galang juga ikut nungguin Kita batal syuting Galang nungguin Riana di rumah sakit Aku yakin Perusahaan Tante pasti akan lebih maju Kalau Tante memperbanyak promosi Apa kamu punya ide? Kira-kira promosi apa yang bisa bikin berhasil? Basically promosi yang paling kena ke masyarakat itu adalah lewat media Tante Atau promosi lapangan Karena kita bisa mendekati konsumen di sana Ide yang bagus Kamu memang pintar Wajar aja kalau Raka memuji kamu Rasanya Tante sudah tidak sabar ingin dibantu sama kamu Jol Sekarang Raka ada di kantornya Gimana kalau kamu ke sana dan kamu ajak dia makan siap? Iya Tante Aku emang berniat ke sana kok Yaudah aku pergi dulu ya Tante Iya sayang Rana? Rana? Galang janjian sama aku di lokasi Dek Sambil dia malah nganterin Riana ke rumah sakit Nah Tadi Nenek Aida nyuruh Nenek bilang ke kamu kalau Riana sakit? Ya aku tahu Nek Riana sakit dan Galang yang nganterin Riana ke rumah sakit Aku sekarang udah gak ngerti Nek Apa Galang masih pura-pura sayang sama Riana atau dia benar-benar serius sama Riana? Aku gak tahu Kasian Riana Riana itu tidak seburuk yang kita duga ya Lang Nenek lihat dari perlakuan Riana ke Nenek Selama ini Sandra yang menyebabkan Riana jadi seperti itu Dia yang menyebabkan Riana jadi jahat Galang juga ngerasa kayak gitu Apa Nenek udah nyampein pesen Galang ke Kirana? Soalnya dari tadi Kirana gak harus ditelepon Nek Ya Nenek udah jelaskan semuanya ini sama Nenek Sita Dan Nenek yakin Nenek Sita pasti akan cerita sama Kirana Bayamnya ada serun? Bayamnya belum pulang Nek Masih di kampung Ntar kalau bayamnya pulang Aku kabarin ke Nenek ya Makasih ya Surun Sama-sama Nek Biasanya Pak Im bisa membuat Kirana tenang Tapi sekarang dia lagi gak ada Aduh Apa harus gimana ya? Widih Panjang umur lu Im Baru aja kita omongin Selamat ya Sayangnya gue gak bisa datang ke pertunangan lu Gak apa-apa lah Surun Lu kan mesti jagain Aisyah Oleh-olehnya mana? Ada di rumah Tenang aja Lagian kalau Bang Nasrun ikut Bisa-bisa Pak Tejo marah-marah Soalnya kan di bengkel gak ada yang jagain Ya gak Pak Tejo? Bener juga Farah Saya kan belum istirahat Makanya saya langsung kesini Saya tuh gak yakin Kalau Nasrun menjaga bengkel ini dengan baik dan benar Ayah ini pegawai teladan Pak Gak mungkin Kalau ayah itu ngapa-ngapain bengkel Bapak Tenang aja Bengkel Bapak ini Ayah yang rawat Ucapan kamu itu membuat saya lebih curiga tau Sekarang telunjuk kamu mana? Sekarang temani saya Untuk inspeksi ke dalam bengkel Ia untuk aku Pak Benny Apa Bapak punya laporan penjualan terakhir di Kalimantan? Kayaknya kita punya mas Tapi Mbak Kirana yang nyimpen Biar saya telpon dia Iya Kak? Kamu baik-baik aja kan? Nah? Iya Iya aku baik-baik aja Enggak kenapa-napa kok Kenapa Kak? Kamu nelfon aku? Kamu pasti bohong Suara kamu kedengaran lain Kamu kenapa anak? Kamu sakit Enggak aku cuman agak Agak sedikit pusing aja Kak? Kalau gak ada sesuatu hal yang penting Yang mau kamu omongin Nanti lagi ya telponnya Aku mau istirahat dulu Nak Ada apa mas? Pak Benny Tolong Bapak urus semua masalah disini Saya harus ketemu sama Kirana Apa Mbak Kirana sakit? Saya gak tau Pak Makanya saya harus ketemu sama dia Kak Maaf aku harus pergi Ada apa dengan Raka Pak? Mungkin Mbak Kirana sakit Mbak Emangnya Kirana sakit parah? Mas Raka itu terlalu cinta sama Mbak Rana Jadi Kalau Kirana ada masalah sedikitpun Mas Raka pasti udah panik Pak Makasih ya Pak Apa sebesar itu rasa cinta Raka pada Kirana? Kalau emang iya Aku gak akan biarin mereka bersatu Dan aku akan memanfaatkan Kirana Untuk membuat Raka dan Linda menderita Gimana keadaan kamu Ri? Udah mendingan ya Nenek bantu kamu ke kamar ya? Makasih karena nenek udah ngerawat aku Sama-sama ya Ri Sekarang kamu istirahat ya Ri? Jangan khawatir Nenek yang akan jagain kamu Kamu tidur ya? Tidur Lang Lang Mendingan sekarang kamu ke tempat Kirana aja Selesaikan masalah kalian Biar nenek yang jaga Riana Makasih ya Riana Makasih Nek Lang Lang Kamu mau kemana? Lang 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 Langkah akan keluar sebentar Ada urusan sedikit Cepat pulang ya Lang Lang Ya Ri Kamu istirahat ya Ri Kamu istirahat ya Ri Kirana Kirana ada di kamarnya kak Kamu bilang kalo kamu gak apa-apa Nenek Sita tadi udah bilang sama aku Kalo kamu lagi punya masalah sama Gala Selesaikan Rap Kaken Kenapa Raka selalu ada di saat Kirana lagi sedih? Galang? Kalau kamu yang gak taan sama sikap Galang, kenapa kamu gak mencoba untuk ngomong sama dia? Kamu udah berkali-kali, Kak, ngomong sama Galang. Tapi sama sekali gak ada hasilnya. Kamu jangan nyakitin hati kamu terus. Kalau kamu yang gak taan sama semua sikap Galang, kenapa kamu gak mencoba? Kak, sesakit apapun yang akan aku rasain. Aku gak akan pernah bisa berhenti mencintai Galang. Nak, tadi Nenek liat Galang tapi dia langsung pergi. Nenek aja gak sempet nenggur dia. Ya ampun, Nek. Galang pasti ngeliat aku sama Raka dan dia mikir pasti aneh-aneh. Aku harus samperin Galang. Kak, maaf aku harus pergi. Aku harus ketemu sama Galang. Makasih ya, Kak, karena kamu selalu merhatiin aku. Sesakit apapun yang akan aku rasa. Aku gak akan pernah bisa berhenti mencintai Galang. Kenapa kamu harus mencintai Galang sebesar itu, Nang? Padahal aku bisa memberikan kamu cinta yang lebih besar daripada cinta Galang. Tentu aku lagu belum kemah. Kira untuk aku Kalang mana sih? Kalang Kalang tunggu Lang aku tau Tadi kamu pasti ngeliat aku sama Raka kan? Tapi tolong jangan salah paham Aku sama Raka gak ada apa-apa Dia cuma menghibur aku lang Aku sama Raka cuma teman Kamu pikir aku gak tau perasaan Raka ke kamu? Dia tuh mencintai kamu nak Sekalipun Raka mencintai aku Sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa mencintai dia Cuma cinta sama kamu lang Hati aku tuh cuma punya kamu Makasih, Ana? Kau mau ucapin itu buat aku Kau mau ucapin itu uma Kalem? Alvin aku rindu. Aku lebih pilih kirana. Kamu jangan tinggalin aku. Lang! Kalem! Jalan 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 Aku udah salah pilih kamu Gak ada lagi pertunangan Tepat cinta sama kamu, Lang Makasih, Ana Kamu mau ngecapin itu buat aku Sampai jumpa. 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 Ada apa? Apa? Iya kamu sekarang dimana? Iya, iya, iya. Aku kesana sekarang juga. Ada apa, Nek? Rihanna. Rihanna coba bunuh diri. Bunuh diri? Katanya dia sok melihat Kirana dan Galang berpelukan. Nenek gak tau lagi harus gimana. Maaf ya, iya. Pak. Biar bayi majanya yang kesana. Nenek tunggu dirumah. Farah, kamu ke bengke duluan ya. Aku harus nemuin Kirana sekarang. Iya. Hati-hati ya, iya. Aku harus dimana. Aku harus dimana. Aku harus dimana. Kalang. Kalang ada di sini. Kalang. 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 Kalang, kamu dimana? Kalang. 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 Ya, ini aku, ini aku. Ini aku, Galang. Kamu jangan tinggalin aku, Lang. Kamu gak boleh tinggalin aku, Lang. Aku gak akan tinggalin kamu. Ya? Kenapa kamu tegang aku semua ini, Lang? Kenapa kamu iyanatin aku demi Kirana, Lang? Kamu gak boleh tinggalin aku, Lang. Enggak akan. Kamu bohong! Kamu gak boleh tinggalin aku, Lang. Kamu gak boleh pergi. Kamu gak boleh pergi, Lang. Dengerin aku, Ri. Tenang ya. Aku gak akan tinggalin kamu. Dia... Dia yang ngejar-ngejar aku. Tapi aku gak pernah nganggap dia kok. Kirana gak ada apa-apanya dibanding kamu. Aku gak akan pergi dari samping kamu. Kamu gak boleh pergi, Lang. Kamu gak boleh pergi. Aku sayang sama kamu, Lang. Kirana. Kirana. Rana Kirana Im Im, gue Gak usah ngomong apa-apa, Na Keluarin aja semua kesedihan lo Apa, nyoba bunuh diri Astagfirullah, nekat amat tuh anak Emang gak nyangka bisa begitu Farah juga, Mak Kenapa lo, Ayan Handphone bergetar, Mak Sebentar ya Ini Pak Rino Rekanannya, si Riana Sebentar ya Halo Pak Rino Maaf ini Pak Kebetulan saya memang jarang ke lokasi syuting Karena lagi agak kurang sehat Iya Rasanya film kita ini Sementara waktunya diundur dulu ya Pak ya Betul Pak Saya baru saja dapet kabar dari rumah sakit Pak Kalau Riana Mau mencoba bunuh diri Aduh Oh gak apa-apa Pak Cuman kaki ketendang kuda Oke nanti akan saya kabar ya Pak ya Secepatnya Ngapain sih kalau nyeritain soal Riana Mama kenapa sih Pakai nendang segala kan sakit, Mak Lagian lu ngapain sih Lagi lu ngapain sih Ceritain soal Riana kan bahaya Ntar kalau orang impoten pada tau Jadi repot Infotainment, Mak Bukan impoten Iya kali kok gak ngerti Abis gimana dong Ma Kan papa ngomong gak nyadar Terus udah kejadian gini gimana Ya kalau sekarang Ma udah telat Pak Beritanya pasti udah langsung nyebar Lu sih cerita yang gak-enggak aja Menyelak sel orang aja lu Tuh gimana ya Apa? Riana berniat bunuh diri Gak mungkin Kamu pasti salah Ini bener-bener terjadi Bu Saya sudah mengecek semuanya Riana sekarang masih dirawat di rumah sakit Kenapa Riana jadi senekat ini? Riana bukan gadis lembah yang bisa berbuat hal seperti itu Ini pasti karena galang Ini pasti dia yang sudah meracuni pikiran Riana Sekarang kamu cari tau Di kamar berapa Riana dirawat Dan langsung beritahu saya Baik Bu Riana Data-data penting dari perusahaan Tuan Raka dan Tante Linda udah ada di tanganku Dan sebentar lagi Aku pasti akan menguasai semuanya Mereka berdua emang bener-bener bodoh udah percaya sama aku Raka Kamu lagi sibuk? Enggak kok Kak Ini cuma ada beberapa laporan yang harus aku selesain Mama manggil kamu tuh Kayaknya kamu diceramain Yaudah entar aku nyusul ya Oke Pemirsa artis sinetron Riana Marwa saat ini sedang dirawat di rumah sakit Dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri Dan menurut dokter yang kita temui Bahwa nyawanya masih bisa diselamatkan Sampai saat ini kami masih menunggu berita selanjutnya Tentang keadaan Riana Marwa Demikianlah laporan berita siang yang dapat kami sampaikan Saya mempunyai urusan pribadi dengan Kira Saya juga ingin menyingkirkan dia Bagaimana kalau kita kerjasama untuk mencapai tujuan kita Tidak untuk aku Tidak untuk aku Tante mau membicarakan soal posisi kamu di perusahaan Tante nanti Tante mau kamu bekerja part-time di sana Supaya nanti kalau Raka sudah mengambil alih pimpinan perusahaan Kamu sudah mengetahui selak buluk perusahaan dengan benar Ma Aku kan udah punya perusahaan sendiri Maaf ma tapi aku gak bisa kerja di perusahaan mama Cuma kamu satu-satunya yang menggantikan mama sebagai pimpinan perusahaan Lagi pula Kira anak kan sudah mengurus perusahaan itu sendiri Tapi mama kamu itu benarkah Papa hormati loyalitas kamu terhadap Kira anak Tapi Kamu harus memikirkan mama kamu Dia itu sudah mempersiapkan perusahaan ini sudah lama Dan hanya kamu yang dipercaya Maaf Bukannya aku mau ikut campur Tapi kalau aku rasa Kayaknya Raka emang harus mempertimbangkan hal ini deh Tante Ya kan om Tante Nanti aku pikirin lagi Itu baru anak mama Mama yakin banget Perusahaan mama akan jauh lebih berkembang kalau kamu yang menangani Maaf om Tante Aku harus keluar sebentar Ada yang harus aku urus Gimana kalau Raka yang mengantarin kamu Oh gak usah Tante Aku bisa pergi sendiri kok Lagian aku gak mau ngerepotin Raka Kamu bawa mobil Tante ya Kuncinya ada di samping meja Iya Tante makasih Tante Hati-hati ya Mariom 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 Dimana Rian Alang Dia udah baik kan Nek Dia sekarang lagi tidur Nenek udah ketemu sama Kirana Rana Tadi dia kesini dan dia mendengar semua ucapan kamu sama Rian Alang Kamu gak bisa membiarkan ini berlangsung lama Kamu harus menghentikan semua sanduara ini Karena akan terlalu banyak kamu menyakiti orang-orang di sekitar kamu Lang Mau kemana kamu? Kalian harus pergi dulu Nek Permisi Oke oke Saya akan segera ke rumah sakit Senang bertemu dengan Anda Nyonya Sandra Maaf Tapi apa saya tahu siapa kamu? Saya Joanna Dan saya ingin memberikan penawaran yang menarik untuk Anda Saya tahu Saat ini Anda ingin menyingkirkan pria yang bernama Galang kan? Karena dia sudah mempengaruhi putri Anda Bahkan membuat putri Anda hampir bunuh diri Dari mana kamu tahu semua itu? Anda tidak perlu tahu saya mendapat informasi ini dari mana Yang penting adalah Saya tahu Bahwa Galang memang menipu putri Anda Galang berpura-pura mendekati putri Anda Dan menipunya Itu semua adalah suruhan Kirana Karena Kirana ingin membahas dendam kepada Riana Jadi Kirana dibalik ini semua? Tepat Skat Saya memang sudah curiga dari dulu Ternyata Kecurigaan saya terbukti Perempuan yang gak tahu diri itu Memang benar-benar ingin menghancurkan anak saya Kedatangan saya ke sini bukan cuma ingin menyampaikan hal itu Nyonya Sandra Tapi saya ingin menawarkan kerjasama Maksud kamu? Saya mempunyai urusan pribadi dengan Kirana Sama seperti Anda Saya juga ingin menyingkirkan dia Bagaimana kalau kita kerjasama untuk mencapai tujuan kita? Apa Anda tertarik? Saya tidak akan pernah menolak tawarannya menguntungkan Kamu gak bisa membiarkan ini berlangsung lama Kamu harus menghentikan semua sanduara ini Karena akan terlalu banyak kamu menyakiti orang-orang di sekitar kamu lah Tapi suatu hal yang harus mendapat perhatian Esra Yaitu kondisi kejiwannya Jadi kalian harus menjauhkan Riana dari kekangan apapun Sehingga dia tidak mengulangi perbuatan nekannya Aku mau bicara sama kamu Aku tahu selama ini kamu tersiksa dengan semua sanduara kita Kalau kamu tahu aku tersiksa Sekarang aku minta kamu tinggalin Riana Udah saatnya kamu ngelupain dendam kamu Dan kita harus melanjutin hidup kita, Lang Aku memang gak mau terusin semua dendam aku, Riana Tapi Aku gak bisa ninggalin Riana Maksud kamu apa, Lang? Riana membunuh diri gara-gara aku Kondisi dia lagi lemah Dia lagi labil sekarang Dan aku gak bisa ninggalin dia Saya akan bongkar semuanya sekarang Tapi ingat Kamu janji setelah itu kamu akan menolong saya menghancurkan Riana, kan? Itu pasti, Tante Nekan sayang sama kamu, Nek Tapi galang gak sayang sama aku, Nek Galang ninggalin aku Tinggalkan Riana, Lang Jangan kamu bolak-balik masuk dalam kehidupan Riana Itu sangat menyakitkan Riana Aku sarankan Engkau mundur saja Oh 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 Dia milikku Bukan milikmu Tentulah kamu Bertanda juga Janganlah kamu banyak Berbimu Tidak untuk Aku Aku Terima kasih.